Intro Anda masih dalam kampus Corner TV ku dan kita masih ngobrol tentang robot Udinus Ini dengan tema persiapan tim robot Udinus untuk KRI 2019 Saya juga gak sabar untuk cepet-cepet nonton juga gitu ya Karena kapan lagi bisa nonton robot-robot kontes gitu ya Karena kan pasti rame juga nih, kategorinya juga banyak Nah, tadi saya sempat tanya ke Pak Ari tentang regenerasinya Ini kira-kira dari tim akademik untuk bisa meneruskan anak-anak yang memang punya ketertarikan Atau mungkin sebenarnya mereka ada kemampuan tapi tidak sadar untuk bisa diterapkan di robot Ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau dari sisi regenerasi Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kita boleh dikata sudah aman ya Karena sudah banyak yang mau ikut jadi tim robot Tetapi memang harapan kami sebenarnya tidak hanya mahasiswa elektro yang bergabung Karena tadi kan robot itu ada mekanik, ada elektrik, ada program Atau ada kontrol, ada kecerdasan di situ Maka sebenarnya idealnya itu adalah ada orang mesin, ada orang elektronik, elektro Dan ada orang yang IT atau yang mahir di bidang program Nah, itu bisa terwakili mungkin dari teknik industri, terus kemudian elektronya sendiri Terus juga mungkin dari teman-teman yang dari TI ya, informatika, kita silahkan bergabung Di tahun kapan itu ada dua mahasiswa TI yang bergabung, seperti itu Jadi memang harapannya bidangnya dari elektro aja? Iya, seperti itu Nah, untuk regenerasinya sendiri memang kita ada tes seperti itu ya Mereka kita buka lawangan, kita seleksi seperti itu Jadi nanti kalau saya mau ikut nih, apalagi ini menjelang penerimaan mahasiswa baru begitu ya Pak Ini nanti bisa mendaftar, kemudian ada tesleksinya juga begitu ya Iya Mungkin kalau saya baru nginjek campnya aja udah, nggak usah ikut Tidak ada bakatnya kalau saya Pak Bakatnya nonton aja gitu, nonton robotiknya gitu ya Kalau mungkin harapan ke depannya Pak untuk robot Udinus dan ini kan juga berdekatan dengan lombanya Ini kira-kira harapannya seperti apa untuk tim robot kita? Harapannya tim robot kita ya, semoga aja bisa lolos nasional Jadi bisa menjadi juara nasional untuk bisa mewakili Indonesia di internasional Harapannya tertinggi kami seperti itu Terus kemudian sebenarnya kan di kontes robot ini ada lima divisi Nah di tahun ini kita ikut tiga divisi Nah harapan yang lain adalah kita bisa ikut banyak divisi lagi Dan tentunya dengan capaian prestasi juga Tidak hanya ikut tapi kalah ya Tapi juga pengennya ikut divisi-divisi yang lain juga ada prestasinya Sehingga nantinya bisa jadi juara umum Iya benar seperti itu Jadi kalau ada orang bilang kalah adalah sukses yang tertunda itu kalau nggak dipelajari nggak dievaluasi Kalian tetap kalah terus ya Pak Iya Jadi harus tetap ada peningkatan-peningkatan Buktinya Udinus dari yang belum dapat juara sampai juara tiga seperti itu ya Pak Oke oke enak Dari Mas Agus nih kira-kira harapannya seperti apa nih? Untuk tim robotnya juga Terus untuk teman-temannya Mas Agus nih nanti mau diregenerasi seperti apa? Kalau harapan saya untuk tim robot di Udinus itu bisa lebih berkembang lagi Terus nggak cuma anak elektro aja yang bisa bergabung Terus bisa lebih banyak lagi Jadi kita bisa membawa nama Udinus nggak dari elektro juga Tadi ada mahasiswa lain gitu Silahkan lanjut Sudah Oke 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 Nah kalau dari Mas Taifur nih seperti apa nih untuk harapan kedepannya? Harapan kedepan terdekat apa ya lomba ini ya Ya harapan saya untuk tim yang lolos ini bisa kerja dengan maksimal Bisa memberikan yang terbaik buat Udinus Nah terus untuk selanjutnya mungkin untuk tahun-tahun yang selanjutnya Saya harap juga tadi di sini kan di kontes robot Indonesia ada beberapa kategori ada banyak Ada 5 kalau 6 nggak salah Nah itu semoga kedepannya itu Udinus bisa mewakili semua Semua divisi dan bisa lolos nasional juga Oke begitu amin gitu ini semoga bisa lolos nasional tahun ini bisa mewakili ke Mongolia begitu ya Mas Dan jangan lupa bikin kopi nanti di Mongolia bantu-bantu gitu ya Terima kasih untuk Pak Ari, untuk Mas Agus, untuk Mas Taifur juga sudah mampir ke TV ku begitu ya Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah Saya Chandra Tama dan Skenapkru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di kampus Corner selanjutnya Pak Ari Meron